musik 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 woi, senyum-senyum aja lu kesan bentar mau kenapa? aneh banget lu iya kenapa sih orang gua lagi happy, dia bilang aneh emang kenapa lu bisa se-happy itu karena besok gua mau ke pengalangan mau ke pengalangan mau ke rumah sadara gue naik apa nih emang? naik kereta sih kayaknya deket banget dong, karena yang keluar negeri terus kenapa lu happy gitu? ya emang kenapa sih emang kalo happy harus keluar negeri gue tuh mau ke pengalangan sama rumah sadara gue, tapi yang bikin gue happy tuh mau ketemu ayang disana udah lama banget gue LDR terus ke rumah sadara lu doang nanti disana sama rumah ya enggak lah, disana gua bisa jalan-jalan bisa ke tempat wisata bareng ayam emang ada? bukannya cuma batik sepengalangan aja ya? norak, hari gini cuma batik doang gimana sih? emang ada wisata apaan lagi disana? iya bagus banget nih, gua kasih tau deh contohnya nih ih bener ya bagus banget tempatnya iya bagus banget, makanya tuh tadi gua senyum-senyum sekalian nyari wisata yang gua mau datangin kesana waktu itu, gua dapet saran dari temen gua kalo misalnya mau ke tempat yang bagus sejuk, udaranya bersih itu ada namanya waw pacalan waw pacalan? jadi tuh waw pacalan itu nanti gua bisa ngedate with a few bareng ayam yang pasti so fun banget kan gua udah ngebayangin sih itu pasti fun banget kayak suasananya asri ijo, terus disana juga ada spot buat foto-foto yang instagramable lu tau gak harga masuknya berapa? berapa tuh? cuma 10 ribu aja lu udah bisa nikmatin foto-foto sama menghirup udara seger khas pekalongan, namanya apa tadi? waw pacalan itu bagus banget disana gua lu harus sama gue nanti kita kesana kapan-kapan tapi jangan kebanyakan lu dulu cin selain di waw apa tadi? waw apa? pacalan waw pacalan itu ada tempat apa lagi nih? yang keren-keren kayak gitu? yang unik nih ada namanya pantai pasir kencana iya disana itu bener-bener boleh sambil gua share dulu ga? iya boleh, pantainya itu bener-bener berbeda dari yang lain berbeda dari yang lain iya bener itu tuh berbeda dari yang lain tiket masuknya itu kurang lebih 15-20 ribu aja itu sesuai sama weekend atau weekdays itu disesuaian nah lu tau gak apa yang bikin unik? pantai ini ada kolam renang buat anak sama dewasa jadi kolam renangnya itu dipisah atau digabung? pokoknya ada di sekitar area pantai itu jadi ada yang mau ke pantai bisa ada yang ke.. terus disana ada skywalknya ada perahu bebek bayangin di pantai ada live muslik sama ada panggung hiburan keong-keong gitu apa ya namanya? coba liat panggung hiburan di panggung keong wah gila kayaknya gue baru denger nih pantai kayak gitu apalagi nih ada kolam renangnya beneran lengkap gak tuh fasilitasnya kok gue baru tau sih? lu tuh makanya harus explore jangan mendeng aja di Jakarta santai dong terus tuh disana di pantai pasir kencana itu juga ada tower setinggi berapa ya 10-10 meter namanya tower batik buat ngeliat pemandangan yang indah banget dari ketinggian disana nah terus gue udah banyak banget nih wisnis di otak gue nih sama ayang terus kan lu suka apa sih namanya camping iya gue anaknya alam banget sih nah lu harus cobain namanya Manasuka Campground Manasuka Campground karena disana itu Manasuka Campground ada sungai bersih banget terus suasananya juga asri sejuk kalau misalnya lu biasanya kan kalau mau nge-camp gitu ribet kan bawa-bawa perlengkapan bawa tenda dari rumah bener-bener nah kalau disana itu udah disediain sewa mulai dari sleep bag terus juga alat-alat kayak kompor dan lain-lain itu disewa harganya tenda juga ada mulai dari Rp15.000 sampai Rp35.000 itu udah lengkap banget fasilitasnya jadi tinggal bawa badan aja deh kesana buat liburan murah banget ya Cine ya asik banget tuh pasti jadi pengen ikut lo camping deh kayak gini ya ayo banget tapi ada gak sih wisata-wisata yang buat foto-foto gitu kali aja nih gue kesana ke pekalongan bisa foto ala-ala gemes gitu sama cewek gue secara kan balik lagi gue pasangan teromantis tapi boong gue tau itu nah kalau lo mau ke foto-foto gemai with ayang lo tuh bisa itu di pekalongan tuh banyak banget tapi menurut gue nih yang paling bagus itu ada namanya telaga si gebiar mangunan telaga si gebiar mangunan iyaa itu tuh disana itu kayak spot-spot foto ala film my heart yang kayak di atas parel sama siap iya itu bener nah itu disana bisa naik danau naik apa sih kok naik danau naik apa? naik perahu di atas danau gitu itu pemandangannya juga bagus banget kalau lo kesana itu rasanya kayak di dimensi lain saking indahnya soalnya kayak ada kabut-kabut gitu bayangin deh gue lagi ngebayangin nih pasti kan romans banget kan disitu juga bisa nge-camp juga kok terus Cin disitu berarti fasilitasnya lengkap banget ya lengkap banget kayak mulai dari toilet tempat makan, parkir dan lain-lain itu udah tersedia lengkap jadi tuh gak perlu khawatir soal fasilitas karena semuanya udah lengkap banget seperti itu tapi kalau dari omongannya sih bagus terus udah nyakinkan banget tuh tempat iyalah jelas apa gue ikut lo aja kali ya sama pacar gue ke Pekalongan lu ganggu sih tapi ya tapi poinnya lu punya duit gak? duit? gak ada gue pengennya nih beng lu iya lu ngapain kalo gitu dan pulit-pulit sih gue mau lanjut mikirin wisata-wisata sama ayang disana bye